Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'alakum tatakun Taqala Allah ta'ala fila Qur'anil karim A'udhu billahi minasyayitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad darona li jahannama kashiran minal jinn wal insi lahum kulbun La yabqahuna biha walahum a'yun La yubshiruna biha walahum adanun La yashma'una biha ula'ika qa'am Balahum adalu ula'ika hum hu gafilun Sadaqallahul adim alaya Ihwan pidin rohim kumullah Tak terasa Kita Udah Memasuki Bulan Ramadan Sudah Pertengahannya Udah pertengahan udah mulai Menurun Jadi kita harus senantiasa Meningkatkan Meningkatkan kualitas kita Meningkatkan Keimanan kita Untuk Senantiasa Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ihwan pidin rohim kumullah Kita patut Bersyukur Patut bersyukur Diberikan Sama Allah Yaitu Alat panca indra Yang Begitu Sempurna Dari mulai Alat panca indra Kolbu kita Alat panca indra Mata kita Dan Pendengaran kita Dan Yang lain-lainnya Tapi Mungkin Di luar sana Di luar sana Banyak yang Diberikan Alat panca indra Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Tidak sempurna Bahkan Ketidak sempurnaan itu Mengalahkan Mengalahkan Yang Sempurna Ihwan pidin rohim kumullah Kita Kita Senantiasa Alat panca indra ini Harus senantiasa Digunakan Digunakan Untuk Melakukan Ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Alat panca indra Yang diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dititipkan Kepada kita Alat panca indra ini Digunakan Untuk Hal-hal yang Mubah Untuk Hal-hal yang Bisa menjerumuskan Kepada api neraka Jahanam Apalagi Di bulan Ramadan ini Jadi Ini alat panca indra Yang Begitu sempurna Kita harus Dijadikan Sebagai alat Untuk Menjemput Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan Kewajiban Saum Ramadan ini Jangan sebaliknya Kita punya Mata Dipergunakan Untuk Senantiasa Melihat Hal-hal yang Mubah Hal-hal yang Penuh Kemaksiatan Diperlihatkan Dalam Tontonan-tontonan Yang Senantiasa Menjerumuskan Kepada Keburukan Kolbu kita Jangan sampai Kolbu kita itu Di Dipergunakan Untuk Hal-hal yang Kemaksiatan Dan yang Lain-lainnya Al-Quran Surat Al-A'rob Ayat 179 A'udzubillahimina Syaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Walakadzara'na Lijahan Nama Kasiron Minajin Walinsin Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Parantos Nyiptakun Isi naraka Jahanam Gitu Nyata Pangesi Isi naraka Jahanam Nyata Dari kalangan Jin dan manusia Gitu Jadi Jin yang Mana Dan manusia Yang mana Gitu Lahum Kulbun Gitu Jadi Ngagaduhan Kolbu Ngagaduhan Kolbu Ngagaduhan Hate Kaditunan Ngagaduhan Akal Tapi Alat Alat Panca Dilihatkan Dilihatkan Mata itu Untuk Menonton Hal-Hal yang Penuh Dengan Kemaksiatan Komodai Komodai Pengantan Upamini Ngalin Pakta Mata Orang Sadayana Susah Terhindar Gitu Susah Terhindar Kemasyiatan Jinah Mata Gitu Ketika Kita Keluar Rumah Bahkan Kita Melihat Pemandangan Pemandangan Yang Penuh Kemasyiatan Kalau Tadinya Kita Tidak Di dasaran Keimanan Pasti Mata Kita Akan Tergoda Dalam Hal-hal Keduniawian Kadituna Bisa Menjerumuskan Mata Kita Kepada Kemasyiatan Layas Ma'u Nabih Walahum A'yun Adanun Jadi Ngagaduhan Alat Panca Indra Pendengaran Yang ketiga Alat Panca Indra Pendengaran Jadi Senantiasa Alat Panca Indra Pendengaran Ini Kita Harus Digunakan Untuk Hal-hal Mendengarkan Lantunan-lantunan Ayat Al-Quran Mendengarkan Hal-hal Yang Hoir Mendengarkan Hal-hal Yang Kebaikan Kadituna Sampai Alat Pendengaran Kita Itu Diperdengarkan Untuk Mendengarkan Gibah Mendengarkan Obrolan Yang Tidak Islami Obrolan Yang Tidak Memungkinkan Untuk Kita Menjurumuskan Kepada Api Naraka Jahanam Layas Nabiha Ula'ika Balhum Ula'ika Kal'am Balhum Ula'ika Humul Gofilun Jadi Ketika Alat Panca Indra Kita Ini Tidak Dipergunakan Untuk Kepada Kebaikan Malah Sebaliknya Surah Allah Dikatakan Bakal Disamikan Sarang Hewan Sarang Kal'am Naudu Bilahi Mindali Anu Tadina Alat Panca Indra Nusa Kedahna Diang Kana Jalan Untuk Penjemputan Hidayah Tetapi Malah Sebaliknya Ngegaduhan Alat Panca Indra Yang Dititipan Oleh Allah S.W.T. Kepada Kita Dipergunakan Untuk Menjemput Ajabna Allah S.W.T. Naudu Bilahi Mindali Kadituna Ayat Ns.N.S.N. Nyata Menjadikan Orang-orang Yang Yang Lalai Dalam Ketanatan Kepada Allah S.W.T. Ihwan Pidin Rohimakum Allah Yang Kami Hormati Tapan Ngeten Upami Orang Ayuna Dina Bulan Ramadan Bulan Anu Penuh Barokah Bulan Anu Penuh Ampunan Bulan Anu Penuh Magbiroh Bulan Anu Penuh Istilah Nama Cek Bahasa Sunnah Nama Naman Maremana Amal Mudah Mudah Mudahan Bulan Ramadhan Alat Panca Indra Yang Dititipkan Kepada Kita Harus Dipakai Senantiasa Untuk Pastabikul Hoerot Berlomba Lomba Dina Jalan Kebaikan Untuk Memaksimalkan Kewajiban Nyata Melaksanakan Saum Ramadhan Kita Nah Kenapa Kita Harus Bersungguh Sungguh Menjalankan Ibadah Ramadhan Sekarang Nah Kita Tidak Bisa Menjamin Tidak Bisa Menjamin Tahun Depan Kita Akan Berjumpa Lagi Dengan Ramadhan Tahun Depan Nah Maka Kita Harus Senantiasa Harus Senantiasa Bersungguh Sungguh Untuk Ramadhan Sekarang Jadi Belum Menjamin Usia Kita Mencapai Kepada Tahun Yang Akan Datang